Raja Surga Kerajaan Kilin melihat ada dua orang muda di antara para pejuang. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Apakah mereka mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini atau membuatnya jijik. Tapi persaingan masih harus diperjuangkan, jadi untungnya pihak lain kalah. Yang pertama keluar adalah seorang pria parubaya dengan dua helai rambut putih di pelipisnya. Dia tampan, lembut dan anggun, memancarkan aura pria dewasa. Raja dinasti Tianyi, Yi Xiaoyao. Bolehkah saya tahu siapa yang ingin mengajari saya? Kata pria itu sambil tersenyum. Aku akan melakukannya. Master pedang SWOT dinasti berjalan keluar. Master pedang tidak kalah dengan Yi Xiaoyao. Dia memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya dan sepertinya menyatu dengan pedang itu. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, terlihat sangat tampan. Dia seperti pedang dan pedang itu adalah seorang pria sejati. Master pedang tidak buruk. Mari kita mulai. Yi Xiaoyao mengeluarkan pedang panjangnya juga. Keduanya adalah master pedang yang telah membenamkan diri dalam prinsip pedang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mata semua orang berbinar. Energi pedang seperti pelangi dan energi pedang seperti gelombang. Itu sangat mendebarkan, pedangnya gesit dan pembunuhannya bersih dan rapi. Pedang panjang SWOT master lebih berat dan setiap serangan seperti gunung menekan. Penggunaan momentum pedang telah mencapai ranah yang menakutkan. Di sisi lain, Yi Xiaoyao bahkan lebih gesit. Setiap serangan pedangnya seperti hantu, cepat dan sulit dipahami. Tidak mungkin untuk menjaganya. Segera, 30 gerakan telah berlalu. Kedua belah pihak berimbang dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Sekarang, kedua belah pihak bersaing dalam ketahanan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Jika ini terus berlanjut, master pedang pasti akan kalah karena kurangnya esenski. Yi Xiaoyao sepertinya tidak kelelahan. Jika ini terus berlanjut, master pedang pasti akan kalah karena kurangnya daya tahan. Namun, Kincuan melihat bahwa SWOT master tampaknya tidak terburu-buru dan jelas bahwa dia memiliki rencana cadangan. Oleh karena itu, Kincuan tidak berencana untuk membantu. Pedang panjang Yi Xiaoyao tiba-tiba menyala dan seluruh tubuhnya berkedip. Dalam sekejap, puluhan sosok muncul dan menyerang SWOT master dari segala arah. Tepat pada saat ini, seseorang dari tanah Tian Kilin bergerak. Ini adalah ahli elemen kayu. Dia menggunakan fin tanpa bayangan untuk melibatkan SWOT master. Ekspresi SWOT master berubah drastis. Kincuan secara alami dapat melihat pohon anggur tanpa bayangan. Pada saat ini, Kincuan tidak punya pilihan selain bergerak. Wajah SWOT head memutih. Lin Fan akan membunuhnya. Cedera tidak bisa dihindari dalam sebuah kompetisi. Meskipun dilarang membunuh atau melumpuhkan seseorang dengan sengaja, itu hanya aturan dan bukan hukuman mati. Selama master pedang terbunuh, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, mereka mengabaikan mata ilahi emas Kincuan. Dia bisa dengan jelas melihat tingkat kedelapan dari kemampuan Dewa Emas. Pembalikan bintang tujuh. Kincuan segera bertukar posisi dengan master pedang. Pada saat yang sama, suaranya terdengar, master pedang mengaku kalah, tetapi mereka yang tidak mengikuti aturan harus mati. Transposisi sembilan istana. Kincuan muncul di sebelah pria parubaya yang menggunakan tangan hitam dan membanting telapak tangannya. Cakar Naga Fajra Ilahi Mengaum Raungan naga yang keras mengejutkan semua orang, termasuk pria parubaya itu. Mereka tertegun sejenak. Pada saat ini, Cakar Naga Dewa Berlian Kincuan mendarat. Cakar Naga Dewa Berlian saat ini berbeda. Sembilan Dewa Naga telah mengalami perubahan kualitatif dan begitu pula Cakar Naga Dewa Berlian menghancurkan. Dengan telapak tangan, orang itu dibunuh. Kincuan kembali ke tempat asalnya. Orang-orang dari tanah Tian Kilin memiliki ekspresi jelek dan emosi mereka melonjak. Mereka semua menatap Kincuan dan siap bertarung kapan saja. Kaisar Tian Kilin, apakah menurutmu dia pantas mati? Kincuan memandang Kaisar dan berkata, Bagus sekali, aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini. Kita akan menyelesaikan ini nanti. Tian Kilin Len sudah kalah satu putaran. Biarkan babak berikutnya dimulai. Ekspresi Kaisar benar-benar jelek tapi sejak dia ditemukan, dia hanya bisa menelan kehilangan ini. Terima kasih, Tuan Kin. Kepala pedang berterima kasih kepada Kincuan. Kincuan tersenyum, tidak perlu sopan, dia terlalu hina. Eh, Tuan Kin, hati-hati. Orang-orang dari tanah Tian Kilin selalu kejam, tapi saya tidak menyangka mereka begitu kurang ajar. Kamu ditakdirkan untuk mati. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kamu akan musnah. Kali ini, yang bertarung adalah Permai Surikian. Perwakilan pihak lain adalah seorang pria parubaya. Dia seperti menara besi dan seluruh tubuhnya seperti terbuat dari logam. Dia memegang kapak besar di tangannya. Kapak itu panjangnya 9 meter dan berkilau dengan cahaya dingin, mengeluarkan kekuatan yang besar. Pertempuran dimulai. Kincuan tidak melakukan buff dan mendukung Permai Surikian. Lagi pula, dia harus terbiasa tidak memilikinya di sisinya. Tanah terlarang 100 bunga. Hujan bunga. Permai Surikian melambaikan tangannya dan seekor naga bunga terbang ke arah pria itu. Kong! Pria besar itu berteriak dan kapak di tangannya mengeluarkan cahaya dingin. Sangat cepat. Bagaimana senjata seperti itu bisa begitu cepat dan menebas naga bunga menjadi dua dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah One Blade Dao. Orang ini mengembangkan One Blade Dao. Tidak peduli serangan apa atau berapa banyak orang yang ada, dia harus menggunakan satu gerakan untuk menghadapinya. Semuanya dilakukan sekaligus, mengubah yang rumit menjadi sederhana. Saat dia menggunakan satu gerakan, langit dan bumi terkejut. Membelah langit dan bumi. Pria itu sangat cepat dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan satu langkah, dia muncul di dekat Permai Surikian dan memasuki jangkauan serangannya. Pada saat yang sama, kapak raksasa di tangannya berubah menjadi cahaya dingin. Itu seperti memiliki kehidupannya sendiri saat menebas Permai Surikian. One Blade Dao pandai mengendalikan aura di udara. Seratus bunga dao seribu selir dapat digunakan untuk membunuh orang di tanah terlarang seratus bunga. Dengan lambayan tangannya, empat naga bunga keluar dari segala arah dan melilit kapak raksasa. Bunga kacau. Seratus bunga mati. Esensi, energi, dan jiwa pria itu dengan cepat dikonsumsi. Dengan sangat cepat, dia terjebak dan tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Kincuan tersenyum sambil melihat dari samping. Saat ini, kekuatan Kian Fei berada di puncak tanah Naga Langit dan tanah Tian Kilin. Seratus bunga dao miliknya masih sangat kuat. Ini adalah kemampuan yang menempati peringkat teratas dalam hal kemampuan bertarung. Inilah sebabnya bahkan jika Kincuan pergi, Permai Surikian akan dapat berdiri dengan stabil di tanah Naga Langit. Kaisar Naga Langit, Kepala Pedang, dan penguasa dinasti lainnya terkejut sekali lagi. Mereka tidak menyangka Permai Surikian begitu kuat. Blori, Namong Ye, dan Ki Liang sangat bahagia dan emosional. Semakin kuat Permai Surikian, semakin bahagia mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka mengikuti Permai Surikian, mereka pasti bisa melambung tinggi. Sekarang, itu adalah satu kemenangan dan satu kekalahan. Ekspresi Kaisar Tian Kilin benar-benar jelek. Dia akan bertarung dalam pertempuran terakhir dan kemenangan akan ditentukan olehnya. Dia menatap Kincuan, pria muda ini hanya berada di surga menjadi tahap enam, tetapi dia tidak berani meremehkannya. Ini karena Kincuan telah membunuh seniman bela diri Heaven Being Realm Complete Stage secara instan. Kincuan berjalan keluar dengan tenang dan menatap Kaisar Tian Kilin. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Mari kita mulai, kata Kaisar Tian Kilin. Silakan. Kaisar Tian Kilin dengan tangan kosong dan tidak memiliki senjata, tetapi Kincuan tahu bahwa ada benih api yang kuat di tubuhnya. Selain itu, itu adalah benih api kilin. Ranahnya tidak rendah dan tubuhnya mengeluarkan aura api yang menakutkan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan api merah. Telapak tangan berkobar. 902. Kaisar Negara Surga Kilin mengambil inisiatif. Api kilin menempel di tangannya dan dia membentuk segel tangan yang menyala ke arah Kincuan. Kincuan tertawa saat melihat serangan itu. Dia merasa tidak perlu bertarung lagi. Jika dia menyerang, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Sua. Kincuan mengulurkan tangannya. Palu tempah yin yang. Benih api yin yang melekat padanya dan lapisan api abu-abu menabrak kepalan tangan Kaisar Negara Surga Kilin. Ketika Kaisar Negara Surga Kilin menyadari sesuatu, sudah terlambat dan dia tidak bisa menghindarinya. Peng. Pukulan keras mendarat di segel tangan Kaisar Negara Surga Kilin. Kaisar Negeri Surga Kilin tersandung ke belakang dan wajahnya pucat pasi. Organ-organnya dalam kekacauan dan aura panas yang menakutkan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Butuh waktu bagi benih apinya untuk melarutkan kekuatan ini. Pada saat itu, dia mungkin akan terluka parah. Setelah langkah ini, Kincuan tidak menyerang lagi. Palu tempah Dewa Yin Yangnya dengan benih api Yin Yang yang melekat padanya sungguh menakutkan. Saat itu, Raja Dinasti Perawan Suci juga terluka oleh gerakan Kincuan, belum lagi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah langkah membunuh yang bisa mengakhiri pertempuran. Kami mengaku kalah. Kaisar Negara Surga Kilin mengertakkan gigi dan berkata. Kemudian, Kaisar Negara Surga Kilin pergi dalam keadaan menyesal. Begitu saja, Yi Xiaoyao menjadi pemimpin. Dia meninggalkan 50 orang dan sisanya pergi bersama Kaisar Negara Surga Kilin. Cederanya tidak cocok baginya untuk berpartisipasi dalam alam rahasia Dragon Kilin. Alam rahasia Dragon Kilin yang terjadi setiap 10 tahun sekali ditunda. Orang-orang dari Tanah Naga Langit semua bersemangat sementara orang-orang dari Tanah Surga Kilin tertekan. Seolah-olah kepala mereka lebih rendah dari yang lain. Sebenarnya, itu benar-benar terjadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan alam rahasia Dragon Kilin terbuka. Setelah orang-orang dari Sky Dragon Land masuk, Heaven Kilin Land masuk. Kakak Kin, ayo pergi dan petik buah bodi. Kata Kaisar Naga Langit. Kincuan tersenyum, oke. Pohon bodi. Ketika Kincuan melihat apa yang disebut pohon bodi, dia terkejut. Pohon bodi juga dikenal sebagai pohon kebijaksanaan dan juga dikenal sebagai pohon dewa. Pohon bodi benar-benar memancarkan cahaya tujuh warna yang redup. Itu sangat samar tapi itu benar-benar ada. Pohon bodi tidak besar atau tinggi, tetapi terlihat sangat tua, seolah-olah telah mengalami waktu yang lama. Dikatakan bahwa Sang Buddha telah mencapai pencerahan dan naik ke keabadian di bawah pohon bodi. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Beginilah legenda itu muncul. Angin dari gua yang kosong mungkin bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, meskipun beberapa hal dibesar-besarkan, hal itu tidak sepenuhnya tidak dapat dilacak. Pada saat ini, buah bodi di pohon bodi juga memancarkan lingkaran cahaya tujuh warna yang redup. Kaisar Tianlong memberikannya kepada Kincuan. Kincuan mengambilnya. Terima kasih, saudara dan semuanya. Yang lain secara alami tidak keberatan. Kincuan berjalan di bawah pohon bodi dan merasakan auranya. Meskipun pohon bodi tidak terlalu tinggi atau besar, tingginya masih 4 sampai 5 meter. Adapun ketebalannya, mungkin membutuhkan lebih dari 10 orang untuk mengelilinginya. Kincuan menyentuh batang kuno pohon bodi dengan tangannya. Hem. Aura murni kehidupan memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, aura hati pedang yang tercerahkan meledak di dalam tubuhnya. Sentuhan midasnya berhasil menembus. Dao dari semua ciptaan telah menembus. Golden Dragon Fin telah menembus. Kuali seribu kilogram telah menembus juga. Lima elemen telah menembus. Kincuan tertegun. Pohon bodi ini benar-benar keberadaan yang legendaris. Itu benar-benar memungkinkan beberapa Tao dan seni sucinya menerobos dalam sekejap. Memikirkan kembali legenda di mana Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon bodi, tampaknya pohon bodi Buddha pasti berkali-kali lebih kuat dari pohon bodi ini. Juga, sang Buddha memiliki tubuh Buddha yang saleh. Secara alami, kincuan saat ini tidak bisa dibandingkan. Sentuhan midas telah mencapai level keempat. Kincuan sangat senang. Kemampuan ini sangat kuat, tetapi wilayahnya tidak dapat mengimbangi. Sekarang sudah di level keempat, meski masih agak rendah, sudah lumayan. Lagi pula, kincuan bisa mengeluarkan efek lima kali lipat dari efek normal. Tao of all creation telah mencapai puncaknya. Kincuan sangat menyukai ini. Tidak hanya itu dapat meningkatkan keterampilan medisnya dan kekuatan anggur naga emas, itu juga dapat meningkatkan cakar naga ilahi Fajra. Bahkan sembilan naga ilahi sangat terpengaruh. Kekuatan hidup kincuan juga meningkat pesat. Misalnya, kemampuan penyembuhan dirinya, daya tahan tubuhnya. Seni suci kuali seribu kilogram telah naik ke tingkat lain, yang tidak buruk. Terobosan golden dragon fin mengejutkan kincuan. Ini adalah teknik kultivasi dan teknik bela diri. Sekarang, dia yakin itu telah menembus belenggu. Awalnya mutasi, tapi sekarang bahkan lebih menakutkan. Golden dragon fin emas memiliki kekuatan hidup yang kuat. Ini adalah kekuatan hidup sejati. Ini adalah aura pohon bodi, serta dao dari semua ciptaan. Kincuan senang. Ketika dia sadar kembali, banyak orang memandangnya dengan kaget. Mereka tahu bahwa kincuan telah memperoleh banyak manfaat. Mereka bisa merasakan bahwa monster adalah monster. Setiap kali mereka datang, mereka akan menyentuh pohon bodi, tetapi tidak satupun dari mereka yang mencapai pencerahan. Sekarang, kincuan telah memperoleh keuntungan besar. Mereka semua sangat iri. Kincuan tersenyum. Maaf telah membuang waktu semua orang. Ayo pergi. Pohon bodi, pohon kebijaksanaan, dan pohon dewa semuanya adalah pohon keberuntungan. Biasanya, jika seseorang bertemu untuk pertama kalinya dan tidak mendapatkan manfaat apapun, akan sulit untuk mendapatkannya di masa depan. Domain rahasia dragon kilin sebagian besar berisi ramuan obat, binatang obat, del. Tentu saja, tempat ini juga sangat berbahaya. Ada binatang iblis yang menakutkan dan binatang beracun. Ini adalah bahaya terbesar dari domain rahasia dragon kilin. Selain itu, seseorang mungkin bertemu dengan beberapa manusia yang tidak dikenal. Domain rahasia dragon kilin tidak hanya terbuka untuk tanah naga langit dan tanah langit kilin. Jika seseorang memasuki kedalaman, mereka akan bertemu orang-orang dari luar dua negeri. Ini adalah lembah seribu bunga. Semua orang untuk sementara akan berpisah. Tapi yang terbaik adalah memiliki setidaknya tiga sampai lima orang bersama. Harta apapun yang bisa kamu temukan akan bergantung pada keberuntunganmu. Berkumpullah di pintu masuk lembah tiga hari kemudian, kata Kaisar Naga Langit. Semua orang menanggapi dan pergi dalam kelompok beranggotakan lima orang. Karena setiap orang datang dalam kelompok beranggotakan lima orang, mereka akan mencari harta karun sendiri. Pada saat itu, itu akan menyelamatkan mereka dari kesulitan berpisah. Kincuan, Permaisuri Kian, Glory, Namong Ye, dan Kili yang pergi. Kincuan telah merilis tiga treasure beast. Jika ada sesuatu yang baik di sini, orang biasa tidak akan bisa merebutnya darinya. Manfaat buah bodi dan pohon bodi sudah menjadi panen terbesar bagi Kincuan. Pada saat ini, dia merasa sangat santai. Permaisuri Kian berdiri di samping Kincuan. Glory dan dua lainnya secara alami tidak akan mengikuti Kincuan untuk tidak mengganggu mereka. Kincuan, hati-hati dengan Tian Longxi. Permaisuri Kian berkata, Kincuan tertegun. Aku melihat cara Tian Longxi memandangmu. Jika aku tidak salah, pasti akan ada keributan di sini. Permaisuri Kian berkata, Semudah membalik telapak tanganku untuk membunuhnya, kata Kincuan. Meski begitu, kamu tetap harus berhati-hati. Banyak ahli yang terbunuh oleh kentang goreng kecil. Permaisuri Kian berkata dengan marah. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. Apakah begitu mengkhawatirkanku? Apa yang ingin kamu dengar dariku? Apakah anda pikir saya khawatir anda tidak normal? Permaisuri Kian berkata dalam suasana hati yang buruk. Ada banyak hal yang inginku dengar darimu. Selama itu cukup lembut, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Permaisuri Kian berkata lugas. Kincuan tertawa dan berkata, Aku bisa mengajarimu. Aku tidak mau belajar. 903 Kincuan sebenarnya suka melihat ekspresi Permaisuri Kian. Secara alami, dia tidak marah. Ini adalah ekspresi unik seorang wanita, yang bisa menampilkan kewanitaannya. Saat ini, ada tiga orang yang melihat Kincuan. Tubuh mereka ditutupi lapisan cahaya hitam yang bisa menghalangi orang untuk melihat ke dalam. Tian Longzi dan dua lainnya. Tuan Muda Tian, apakah anda percaya diri? Ini adalah ketiga kalinya Tuan Muda Jian bertanya. Mereka berurusan dengan Kincuan, dan jika gagal, mereka akan mati. Tidak ada jalan keluar. Jangan khawatir. Aku tidak akan bercanda dengan hidupku sendiri. Ini adalah harta sekali pakai. Jika aku bahkan tidak bisa membunuh seorang kultifator panggung manusia langit dengan itu, aku akan mengecewakan gelar sekali pakai. Harta karun, kata Tian Longzi dengan percaya diri. Tuan Muda Jian merasa lebih nyaman. Tapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Kekayaan ditemukan dalam bahaya. Membunuh Kincuan akan memberi kita banyak keuntungan. Dia pasti punya banyak, dan ketika saatnya tiba, kita bertiga akan membaginya. Tian Longzi tersenyum. Kincuan tiba-tiba merasakan panggilan dari harta karun, jadi dia membawa permaisuri kian dan bergegas. Ada lautan bunga tak berujung yang dipenuhi dengan aroma bunga. Banyak dari mereka adalah bunga obat, tetapi kebanyakan dari mereka biasa dan tidak memiliki nilai. N. Pohon kehidupan lima warna. Mata Kincuan berbinar. Itu adalah pohon kecil yang tingginya hanya empat kaki dan memancarkan lingkaran cahaya lima warna. Itu sangat indah dan memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Ada lima buah berwarna merah darah di atasnya yang mengeluarkan aroma yang kaya. Buah kehidupan lima warna. Barang bagus. Selain digunakan untuk memurnikan pil, itu juga bisa dimakan untuk memperpanjang umur seseorang, mempertahankan kemudaan seseorang, meningkatkan vitalitas seseorang, dan meningkatkan fungsi lima jeroan dan enam usus. Itu hal yang bagus. Namun, semakin baik sesuatu, semakin sulit untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, buah kehidupan lima warna ini memiliki ular yang indah melingkari pohon kehidupan lima warna setinggi empat kaki. Kincuan melihat dan tertegun. Permaisuri kian benar-benar ditakdirkan dengan ular. Sebelumnya, dia telah menjinakkan Silvermoon Heavenly Dragon Python untuknya. Sekarang, yang di depannya adalah Flower Fire Snacket. Itu setebal lengan bayi dan panjang empat kaki. Itu sangat indah, seindah bunga segar. Namun, itu sangat beracun, dan toksisitasnya tidak kalah dengan lima ular berbisa. Dapat dikatakan bahwa selain tidak dapat menemukan harta karun, kemampuan lain dari Flower Fire Snacket tidak kalah dengan Five Phenomous Snacket. Selain itu, ular peribunga berspesialisasi dalam daubunga dan pohon. Ini juga alasan mengapa Kincuan merasa bahwa permaisuri kian ditakdirkan dengan ular. Dia menginginkan buah kehidupan lima warna dan ular peribunga. Namun, Kincuan sendiri tidak membutuhkannya. Dia memberikannya kepada permaisuri kian. Benda ini bahkan lebih berguna daripada ular roh dewa bumi. Itu adalah partner pertempuran yang menakutkan yang bahkan bisa menyaingi treasure beast. Tiga treasure beast adalah Flower Fire Snacket. Ular peribunga berada di alam kesempurnaan makhluk surgawi, tetapi binatang harta karun Kincuan juga tidak lemah. Kincuan menggunakan Gatai Immortal Aura dan Pagoda Tujuh Lantai Zen Yau Sian. Pertama, dia akan menghabiskan esensi, Ki, dan semangat Flower Fire Snacket. Ketika sudah waktunya, dia akan menggunakan Demon Suppression. Jika dia berhasil, maka menjinakannya tidak akan menjadi masalah. Tiga binatang harta terus menyerang, tapi Kincuan tidak mendekat. Naga melambung. Lubang meninju Tuhan. Kekuatan Flower Fire Snacket melemah hingga 30%. Satu lawan tiga, setelah 15 menit, situasinya jauh lebih sulit. Namun, tubuh Flower Fire Snacket sangat kuat. Lubang puncing dewa hanya bisa membuatnya menangis kesakitan. Ekor Flower Fire Snacket juga bisa menerbangkan tiga treasure beast. Namun, Dragon Leopard Beast memiliki kemampuan kontrol yang kuat. Lubang puncing satu dewa baik-baik saja. Selain itu, mereka semua memiliki titik lemah. Ular Peribunga tidak tahan lagi. Segera, Flower Fire Snacket panik. Itu tidak mau menyerah pada buah kehidupan lima warna. Jika tidak berjalan, itu mungkin mati. Tetapi pada saat ini, Kincuan bergerak. Penindasan setan. Pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian menyelimuti Flower Fire Snacket. Namun, selama ini, Kincuan tidak memetik buah kehidupan lima warna. Jika dia tidak memiliki buah kehidupan lima warna, Ular Peribunga mungkin akan melarikan diri. Jika Demon Suppression berhasil, maka Permaisuri Kian akan memiliki peluang 100% untuk menjinakannya. Jika Demon Suppression gagal, maka tingkat keberhasilannya hanya sedikit lebih dari 50%. Masih ada peluang kegagalan yang tinggi. Setelah gagal, akan sangat sulit untuk menjinakkannya lagi. Kesuksesan. Setelah Demon Suppression berhasil, Mata Kincuan berbinar. Dia tersenyum dan menarik Permaisuri Kian ke depan. Dia menyimpan pagoda Zen Yau Sian bertingkat tujuh dan mulai mencapnya. Dia tidak tahu apakah 100 bunga dao memiliki hubungan dengan ular peribunga, jadi penjinakan berjalan sangat lancar. Berhasil menjinakkan. Kian Fei memandangi flower Immortal Snake yang sangat cantik, yang melingkar dengan patuh di bahunya. Ini adalah ular yang sangat cantik, begitu cantik sehingga seolah-olah akan berubah menjadi manusia. Itu berkilau seperti batu giyok, terutama mata ularnya yang seperti kristal, yang dipenuhi dengan emosi dan warna, terlihat sangat mengemaskan. Permaisuri Kian sangat senang. Ini adalah binatang iblis yang sangat kuat dan menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Permaisuri Kian. Ular peribunga adalah keberadaan legendaris yang bisa tumbuh menjadi makhluk surgawi yang halus di masa depan. Kincuan juga sangat senang. Dengan ular peribunga di sisi Permaisuri Kian, dia tidak perlu khawatir. Di masa depan, ketika mereka memperebutkan posisi Chaos Empress, flower virus nake ini pasti akan bersinar. Selama ada cukup waktu, Permaisuri Kian dan ular peribunga akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, Kincuan tidak perlu lagi membantu Permaisuri Kian. Permaisuri Kian memandang Kincuan. Tatapan lembutnya membuat hati Kincuan terasa sangat hangat. Pada saat ini, dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan untuknya sepadan. Ini adalah wanitanya, wanita yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Tetapi pada saat ini, Kincuan tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Dia mengerahkan kekuatan dan mengirim Permaisuri Kian keluar. Kincuan merasa aura berbahaya ini diarahkan padanya. Aura ini sangat berbahaya. Itu fatal. Kincuan tidak ragu saat ini. Dengan pikiran, lima elemen Dewa dan Buddha muncul di hadapannya. Lingkungan Kincuan berubah. Ini adalah ruang kecil yang gelap gulita. Mata Dewa Emas. Segel kematian. Kincuan sekarang berada di segel kematian. Aura maut yang melonjak mengelilinginya sementara lima elemen Dewa dan Buddha mengeluarkan aura ilahi untuk melindungi Kincuan sementara. Eh. Tenaga hidup Kincuan sangat kuat, tetapi dia menyadari bahwa tenaga hidupnya tidak dapat menahan aura kematian yang tak ada habisnya. Jika bukan karena lima elemen Dewa dan Buddha, Kincuan tidak tahu apakah dia akan pingsan sekarang. Ini adalah cell of the tingkat harta karun. Begitu dia dicap, dia pasti akan mati. Kincuan melihat ruang sempit ini. Dia perlu memikirkan jalan keluar. Tetapi pada saat ini, aura mematikan yang berbahaya dan menakutkan mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, sebuah lingkaran cahaya muncul di lima elemen Dewa dan Buddha. Setelah merapalnya, lima elemen Dewa dan Buddha meredup sedikit sebelum memasuki tubuh Kincuan. Lingkaran cahaya, jalan emas. Kincuan mengikuti jalan keluar emas. Kesadarannya kabur. Setelah Permaisuri Kian dikirim oleh Kincuan, dia melihat bahwa Tianlongzi dan yang lainnya yang melakukannya. Dia sangat marah dan dengan tegas melumpuhkan mereka bertiga di tempat. Setelah mengetahui bahwa Kincuan tidak mungkin bertahan, Permaisuri Kian membunuh mereka bertiga. 904. Permaisuri Kian linglung. Dia merasa seperti kosong dan surga dan neraka telah berubah. Dia menatap kosong ke tempat Kincuan menghilang. Itu adalah segel kematian. Tubuh dan jiwanya hancur. Yang tersisa hanyalah aura segel kematian dan sisa-sisa harta karun yang rusak. Uh! Dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dalam angin sepi ini, sosok cantiknya tampak sangat rapuh dan lemah. Lima tahun kemudian. Gunung Suci. Peti mati air melayang di atas mata air spiritual Gunung Suci. Seorang pemuda terbaring di dalam. Dia sepertinya tertidur. Wajahnya halus dan matanya tertutup. Energi spiritual dari mata air spiritual terus-menerus memasuki tubuhnya, melarutkan aura kematian dan kelelahan di tubuhnya. Sudah lima tahun, mata air spiritual hanya bisa membantu tubuhnya naik level dan menyeimbangkan aura kematian. Apakah dia bisa bangun atau tidak tergantung pada keberuntungannya? Orang di dalam peti mati air itu secara alami adalah Kincuan. Ketika dia diserang oleh segel kematian, Buddha lima elemen membuka jalan dan mengirimnya ke Gunung Suci terdekat yang dapat menyembuhkannya. Tidak jauh dari sana, seorang wanita sedang melihat peti mati air. Jika Kincuan bangun, dia pasti akan mengenalinya. Lang Yuan. Dia mengenakan gaun polos yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bahunya setajam pisau, dan pinggangnya kurus. Dia terlahir anggun dan anggun. Rambut hitamnya yang berkilau menutupi punggungnya, dan wajahnya seperti batu giok. Dia memiliki hidung seperti batu giok dan mulut cendana. Bagian terindah dari dirinya adalah sepasang matanya. Mereka cerdas, namun mereka memberikan perasaan acuh-ta'acuh dan menyendiri. Itu adalah jenis temperamen seseorang yang telah menghilangkan semua kemegahan duniawi dan acuh-ta'acuh terhadap dunia. Itu adalah semacam temperamen yang tenang dan acuh-ta'acuh. Dia lahir dengan tubuh orang suci. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi rumit. Dia pernah mengundang Kincuan ke Gunung Suci untuk bermain. Dia tidak berharap dia datang seperti ini. Sudah lima tahun. Dia akan datang ke sini setiap hari untuk menemaninya. Nak, sudah lima tahun. Kamu tidak memberitahuku siapa dia. Aku bertanya apakah kamu menyukainya. Kamu tidak memberitahuku. Seorang pria parubaya yang lembut berjalan ke sisi Lang Yuan dan berkata. Dia memberiku kehidupan kedua. Lang Yuan berkata dengan lembut. Ayah, mari kita pergi menemui ibu. Lang Yuan berkata dengan lembut. Pria itu mengangguk. Baiklah. Ini adalah rumah es, dan di tengahnya ada peti mati es. Pada saat ini, ada seorang wanita yang sangat cantik terbaring di dalam. Dia terlihat sangat mirip dengan Lang Yuan, tetapi wajahnya pucat seperti sedang tidur. Lang Yuan menatap wanita itu dengan bingung. Pria itu menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah wanitanya. Dia berbaring di sini karena dia telah memukulinya. Saat itu, ketika dia melawan musuh bebuyutannya di Gunung Suci, seseorang menyamar sebagai ibu Lang Yuan dan hampir membunuhnya dengan satu serangan pedang. Setelah itu, dia melarikan diri, dan dia mengejarnya. Saat mengejarnya, dia telah bertemu dengan ibu kandung Lang Yuan, dan karena kecerobohan sesaat, dia telah melukainya begitu parah sehingga dia tidak dapat dirawat. Di ambang kematian, dia menyegelnya di peti mati es. Setelah itu, Lang Yuan meninggalkan Gunung Suci. Dia ingin keluar untuk bersantai dan memberi ayahnya kedamaian dan ketenangan. Pria itu juga kecewa. Ketika putrinya kembali, dia sangat bahagia sehingga dia memasak untuknya setiap hari. Lang Yuan tidak menyalahkannya, tidak sama sekali. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintai ibunya, dan dia sudah sangat sedih. Ini adalah plot musuh untuk menghancurkan kehendak ayahnya dari hati. Tentu saja, pria itu tahu bahwa dia harus kuat dan bertahan. Dia harus mendukung putrinya dan menemukan cara untuk menyelamatkan istrinya. Setiap kali dia melihat istrinya, dia akan sangat sedih dan jengkel. Ini adalah rasa sakit dan penyakit di hatinya. Dia adalah seorang pria, dan itu adalah wanita yang sangat dia cintai. Dia hampir hancur oleh tangannya sendiri. Dia merasa lebih sedih daripada orang lain, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Ayah, ibu tidak ingin kamu menyalahkan dirimu sendiri. Kami pasti akan membangunkan ibu, kata Lang Yuan lembut. Aku pasti akan membangunkan ibumu, kata pria itu dengan pasti. Dia merasa pahit di hatinya. Wanitanya sendiri seperti ini, dan dia bisa merasakan bahwa putrinya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap pria di peti mati air. Namun, dia juga tidak sadarkan diri, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia akan bangun di kehidupan ini. Apakah nasib ayah dan putrinya harus seperti ini? Putrinya masih muda, dan dia merasa takdir tidak adil. Putrinya tidak pernah begitu serius terhadap pria itu, tapi sekarang. Kincuan perlahan membuka matanya. Dia merasa sudah tidur sangat lama, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bangun. Dia terus mencoba, mencoba, dan akhirnya membuka matanya. Namun, pada saat ini, tubuhnya sangat kaku dan dingin, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kincuan terkejut, dan dia berusaha keras untuk mengingat. Dia ingat bahwa dia telah memikirkan tentang kultifasinya, dan menyadari bahwa itu masih ada, tetapi dia tidak dapat memindahkannya. Ini membuatnya menghela nafas lega. Selama kultifasinya ada di sana, itu baik-baik saja. Dia adalah seorang dokter yang saleh. Di mana ini? Kincuan memandang ke langit, dan mata emasnya bisa melihat sekelilingnya. Dia menyadari bahwa dia berada di peti mati air, dan dia berada di kolam. Eh! Ini adalah kolam spiritual, dan energi spiritual terus-menerus memasuki tubuhnya, melarutkan energi maut di tubuhnya. Dia tahu bahwa dia telah diselamatkan, dan ini juga alasan mengapa dia bisa bangun. Setelah bangun, tubuhnya pulih lebih cepat, dan energi maut di tubuhnya perlahan berkurang. Sebelumnya, dia hanya bisa menjaga keseimbangannya, tapi sekarang dia bisa menguranginya. Setelah bangun, kemampuan pemulihan tubuhnya telah terbangun. Sayangnya, dia tidak bisa bergerak. Langyuan datang untuk melihat peti air itu sekali lagi. Dia memandang Kincuan, tetapi ketika dia melihat Kincuan, dia tertegun. Kemudian, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia melompat, mendarat di mata air spiritual. Dia memegang sisi peti air, Kincuan, kamu sudah bangun, apakah kamu masih mengenaliku? Kincuan terkejut. Secara alami, dia mengenali Langyuan, dan dialah yang menyelamatkannya. Ini adalah Gunung Sein. Saudari Langyuan, aku di sini untuk menemukanmu. Kincuan tersenyum. Kamu masih mengenaliku? Bagus sekali, kamu sudah tertidur selama lima tahun. Langyuan berkata dengan heran. Lima tahun, aku tidur selama lima tahun. Kincuan menatap Langyuan dengan kaget. Ya, Langyuan berkata dengan lembut. Kincuan, bagaimana perasaanmu? Langyuan bertanya dengan prihatin. Kincuan memikirkan permaisuri kian, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia telah menjenakkan ular peribunga, dan lima tahun telah berlalu. Dia tersenyum pahit pada Langyuan, kakak, bantu aku. Langyuan membawa Kincuan secara horizontal. Kincuan merasa malu, tapi dia tetap tidak bisa. Dia hanya bisa menggerakkan kepalanya sekarang. Kincuan mencium aroma samar di tubuhnya. Wanita ini memiliki sepasang mata indah yang tiada taraf. Mereka awalnya sepasang mata yang memandang rendah segalanya, tapi sekarang mereka menatapnya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku akan segera baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Lima tahun. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria terpelajar. Ketika pria itu melihat bahwa Kincuan telah bangun, matanya berbinar, gadis, dia sudah bangun. Ya, Kincuan, dia ayahku. Halo paman. Kincuan menyapa. Sekarang dia digendong oleh putri pria itu, dia merasa sedikit malu. Dia membawa Kincuan ke sebuah kamar dan meletakkannya di tempat tidur. Kincuan menyadari bahwa ini adalah kamar wanita. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kamar Lang Yuan, karena ada aura samar di sini, aura miliknya. Kincuan, bagaimana perasaanmu? Pria itu bertanya dengan khawatir. Saya sendiri seorang dokter, saya baik-baik saja, saya akan segera pulih. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Kincuan mengungkapkan rasa terima kasihnya. 905. Kincuan, kamu menyelamatkan hidupku, jangan terlalu sopan, kata Lang Yuan lembut. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sopan. Kakak Lang Yuan, bagaimana aku bisa sampai di sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat kritis itu, Dewa Buddha Lima Elemen membuka jalan dan mengirim Kincuan keluar. Orang-orang di Gunung Suci menemukanmu di kaki gunung. Oh benar, bagaimana kamu bisa terluka? Lang Yuan memandang Kincuan dan bertanya. Saya diplot, dan saya tidak tahu bagaimana saya berakhir di sini. Kincuan tersenyum pahit. Pria parubaya itu menemukan seorang dokter terkenal untuk Kincuan, tetapi dokter itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Paman, jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Kincuan tersenyum. Pria parubaya itu menghela nafas dan berbicara sebentar, lalu pergi lebih dulu. Lang Yuan pergi memasak semangkuk bubur dan menyuapkannya ke Kincuan. Kincuan sedikit malu, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi seperti ini suatu hari nanti, dan dia tidak berpikir bahwa Lang Yuan akan memberinya makan. Dia dengan lembut meniup bubur sebelum menyuapkannya ke Kincuan. Satu sendok sekaligus. Kincuan terkadang menatap Lang Yuan dengan bingung, tetapi Lang Yuan tidak akan pernah menatap mata Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan sedang menatapnya. Segera, semangkuk bubur selesai, dan Lang Yuan pergi untuk mencuci piring. Melihat sosok yang sempurna itu, Kincuan menggelengkan kepalanya dan membuangnya ke samping. Dia tahu dari warisan Dragon Man bahwa Lang Yuan tidak pernah menyukai Kaisar Iblis Dragon Man, tetapi dia adalah tunangan Kaisar Iblis Dragon Man, tetapi Kaisar Iblis Dragon Man tidak memiliki kekayaan untuk memilikinya. Dia adalah tipe wanita yang tidak mudah jatuh cinta. Segera, Lang Yuan kembali dan tersenyum. Apakah kamu ingin berbaring sebentar? Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku sudah berbaring terlalu lama, ayo duduk sebentar. Lang Yuan duduk di tepi tempat tidur, sosoknya yang cantik dan postur duduknya. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Dia adalah wanita pendiam, dan setelah bertahun-tahun, dia benar-benar melupakan Kincuan. Tapi dia tahu dia tidak akan lupa, dan akan tetap memikirkannya dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, Kincuan memiliki pengaruh yang sangat besar padanya. Kakak Lang Yuan, Kincuan menatapnya dalam diam. Mem, aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Kincuan tersenyum. Lang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat mata jernih dan senyum hangat Kincuan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh ruangan menjadi cerah, dan dia mengungkapkan senyuman yang elegan. Tapi melihatmu seperti ini, aku merasa tidak enak. Kincuan, kamu selalu menjadi yang terkuat di hatiku. Lang Yuan menatap Kincuan yang tidak bergerak dan berkata dengan lembut. Dia tidak ingin Kincuan terluka. Tapi melihatmu seperti ini, aku merasa tidak enak. Kincuan, kamu adalah yang terkuat di hatiku. Lang Yuan menatap Kincuan yang tidak bergerak dan berkata. Hati Kincuan tersentak dengan gelombang kehangatan. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia tersenyum dan berkata, Saudari Lang Yuan, saya baik-baik saja. Saya akan segera sembuh. Saya masih yang terkuat, bahkan sampai sekarang. Mem, aku yakin kamu akan menjadi lebih baik. Lang Yuan menganggup dan berkata dengan serius. Kincuan tertegun. Wanita ini tidak berpikir bahwa dia akan pulih sama sekali. Memikirkannya, dokter yang sale sebelumnya telah mengatakan bahwa dia sangat beruntung bisa bangun. Tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa dia akan pulih. Kincuan, jangan khawatir. Bahkan jika kamu seperti ini, aku akan menjagamu. Lang Yuan berkata dengan lembut, seolah dia tidak ingin membebani Kincuan, tetapi pada saat yang sama, dia harus serius. Kincuan menatap Lang Yuan dengan bingung. Dia sangat tersentuh. Seorang wanita seperti dia akan melakukan apa yang dia katakan. Baginya untuk mengatakan sesuatu seperti ini, Kincuan benar-benar tersentuh. Seminggu telah berlalu. Kincuan masih tidak bisa bergerak. Setiap hari, Lang Yuan akan menemaninya. Dia akan tidur di sampingnya, makan, mencuci muka, dan menyekat tubuh Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa malu. Awalnya, Lang Yuan merasa malu, tapi perlahan dia terbiasa dan melepaskannya. Kincuan tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak memakai apapun dan menyekat tubuhnya. Kincuan memiliki konstitusi yang murni. Kultifasinya hanya karena dia tidak bisa bergerak, tetapi sumber yang murni adalah satu-satunya hal yang normal. Setiap kali, wajah Lang Yuan memerah dan dia menggertakkan giginya. Hal itu berdampak besar pada visi dan semangatnya. Setelah membantu Kincuan mengenakan piyama longgar, Lang Yuan datang untuk beristirahat. Dia berbaring di samping Kincuan. Keduanya tampak seperti pasangan normal. Mengapa kamu harus melakukan ini? Kincuan menghela nafas. Jangan terlalu banyak berpikir dan jangan merasa terbebani. Aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Aku bersedia melakukan ini. Aku harap kamu bisa lebih bahagia. Lang Yuan berkata dengan lembut. Aku hanya merasa kamu dianiaya. Kamu adalah seorang dewi, tetapi kamu melakukan ini untukku. Kincuan merasa bertentangan. Lang Yuan tersenyum. Dia berbalik dan menatap Kincuan. Mereka berdua begitu dekat sehingga mereka bisa mendengar nafas satu sama lain. Dia tersenyum pada Kincuan. Apakah aku benar-benar seorang dewi di hatimu? Kincuan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Oke, tidur. Besok, aku akan membawamu ke Sein Mountain. Lang Yuan berkata dengan lembut. Dengan itu, dia menutup matanya yang indah. Bulu matanya yang panjang seperti dua kipas kecil. Dia berbalik dan menghadap Kincuan. Dia sangat dekat. Garis lembutnya begitu indah sehingga mengejutkan. Kincuan menutup matanya dan menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, sebenarnya ada dua wanita yang spesial. Satu jelas. Ini adalah dewi yang murni dan suci. Tanah suci di hatinya yang tidak bisa dihujat. Yang lainnya adalah Lang Yuan. Lang Yuan adalah tunangan dari Draconic Demon Emperor. Dia adalah wanita yang sangat dia cintai. Kincuan telah menerima warisan Draconic Demon Emperor dan selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mengecewakan Draconic Demon Emperor. Tapi dari seutas kesadaran Draconic Demon Emperor, dia tahu bahwa Lang Yuan tidak menyukainya. Lagi pula, kaisar setan Draconic sudah mati. Keesokan harinya, Lang Yuan membawa Kincuan untuk melihat Sein Mountain. Lang Yuan secara khusus membuat kereta terbang. Itu sangat nyaman dan bisa berlari di jalan atau terbang di udara. Kincuan tahu bahwa tubuhnya sedang pulih, tetapi dia masih membutuhkan waktu. Melihat awan putih di sekitarnya, pegunungan yang mengjulang tinggi, dan kereta terbang yang berkelok-kelok di antara puncak, Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Lang Yuan senang melihat Kincuan bahagia. Pekikan. Ada teriakan bernada tinggi di kejauhan. Beberapa setan besar mengepung Kincuan dan Lang Yuan. Ekspresi Lang Yuan sedikit jelek. Kincuan memandangi orang-orang ini. Ada empat singaroh besar, dan di setiap singaroh ada seorang pemuda. Mereka berpakaian sutra dan berpenampilan menarik. Mereka percaya diri dan memandang Lang Yuan dengan senyum main-main. Sejak kapan Nyonya punya laki-laki? Jika kamu menginginkan laki-laki, kamu bisa memberi tahu kami. Di mana kamu menemukan sampah ini? Dia bahkan tidak bisa bergerak, kata salah satu pria dengan senyum dingin. Mereka secara alami memiliki beberapa informasi tentang Kincuan. Kincuan memandangi mereka, dan Lang Yuan memandangi Kincuan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Jangan marah. Kincuan memandang Lang Yuan yang melindunginya, takut dia akan merasa tidak enak. Dia tersenyum. Di mana dia bisa menemukan wanita sebaik itu? Apa yang membuatnya pantas mendapatkan perlakuan seperti itu darinya? Siapa mereka? Kincuan bertanya. Hahaha, siapa kita? Kamu dengar itu? Sampah ini menanyakan siapa kita? Pemuda itu tertawa keras. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tidak bisa bergerak, mata Dewa Emasnya bisa mengendalikan segalanya dengan kesadarannya. Misalnya formasi, posisi Dewa Sembilan Bunga, dan dua biji api. Meski tidak bisa bergerak, Kincuan masih bisa membunuh. 906 Ini adalah salah satu dari sepuluh arah dunia zona kekacauan. Kincuan, jangan katakan apapun. Mereka tidak akan berani mendorong kita terlalu keras. Lang Yuan menghibur Kincuan. Dunia sepuluh arah. Kincuan memikirkan di mana tanah naga langit berada. Di mana sembilan negeri itu. Tanah naga langit dan tanah Tian Kilin adalah dua dari sembilan tanah. Sembilan daratan, sepuluh arah dunia. Gunung Suci adalah salah satu kekuatan di alam Gunung Suci dari alam sepuluh arah, dan orang-orang di depan mereka ini pasti berasal dari alam Gunung Suci juga. Tak perlu dikatakan, mereka pasti jauh lebih kuat dari Gunung Suci, atau mereka tidak akan memperlakukan lang Yuan seperti ini. Kincuan marah. Dia bisa mentolerir ini, tapi bukan lang Yuan. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Tuan Mudalin, hentikan. Jangan pergi terlalu jauh, kata lang Yuan dengan tenang. Huff, jangan bertingkah seperti orang Suci di depanku. Apa salahnya mengikutiku? Bagian mana dari diriku, Lin Lin Feng, yang tidak pantas untukmu? Pemuda itu berkata dengan dingin. Kamu hanya sampah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat? Kata Kincuan. Lang Yuan panik. Tapi kata-kata itu seperti air yang tumpah. Dia tidak bisa mengambilnya kembali. Ekspresi Lin Lin Feng jelek. Orang seperti ini tidak memiliki toleransi. Dia menatap Kincuan seolah dia akan menelannya utuh. Sepotong sampah seperti kamu berani berbicara denganku seperti itu. Pergi, potong anggota tubuhnya. Lin Lin Feng sangat marah. Siapa berani? Lang Yuan berkata dengan dingin. Lang Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Kamu tahu situasi di Sein Mountain. Apa yang bisa Sein Mountain lakukan padamu? Lin Lin Feng tertawa dingin. Lin Lin Feng, kamu hanya seorang playboy di keluarga Lin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kekuatan sebesar itu? Lang Yuan berkata dengan tenang. Ekspresi Lin Lin Feng jelek. Dia benar-benar tidak memiliki status di keluarga Lin. Dia hanyalah keturunan langsung dari keluarga Lin. Sebenarnya, dia hanya berguna untuk keluarga yang tidak sekuat keluarga Lin. Jenius dari keluarga yang berada di level yang sama dengan keluarga Lin tidak menghormatinya. Bagus, sangat bagus, aku akan membunuhnya hari ini, lakukan. Lin Lin Feng sangat marah. Kincuan tersenyum dingin pada Lin Lin Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana. Namun, dia sudah memanggil Panther Dragon Beast dan bergegas mendekat. Sampah semacam ini ingin membunuhnya dan memaksa Lang Yuan. Dia mencari kematian. Engah. Lin Lin Feng sudah mati. Ketika yang lain melihat bahwa Lin Lin Feng sudah mati, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani membunuh Kincuan lagi. Namun, mereka percaya bahwa itu adalah perbuatan Lang Yuan. Lang Yuan tertegun dan menatap Kincuan. Sudah kubilang, meski aku seperti ini, tidak ada yang bisa menggertakmu, kata Kincuan lembut. Orang-orang itu pergi. Lang Yuan menghela nafas dan tersenyum pada Kincuan. Saudari Lang Yuan, jangan khawatir. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Kincuan. Lang Yuan mengangguk, ya, aku percaya padamu. Ceritakan tentang situasi Gunung Suci, kata Kincuan. Gunung Suci dulunya adalah yang terkuat di dunia Gunung Suci, tetapi telah menurun. Tahun-tahun ini, telah bertarung dengan keluarga Yang dan mereka adalah musuh lama. Gunung Suci berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi keluarga Lin ingin menginjak mereka dan mendapatkan beberapa keuntungan, kata Lang Yuan. Orang seperti ini pantas mati, keluarga seperti ini juga pantas mati, kata Kincuan. Gunung Suci terisolasi dan tidak berdaya. Ayah berada dalam situasi yang sulit. Lang Yuan menghela nafas. Kincuan tahu bahwa Lang Yuan tidak mengatakan apa-apa dan bahkan berbicara dengannya sambil tersenyum. Namun, dia tahu bahwa dia pasti sangat khawatir sekarang. Jika dia kembali sekarang, dia mungkin akan membicarakannya dengan ayahnya. Bagaimanapun, membunuh Lin Lin Feng pasti akan menimbulkan masalah bagi keluarga Lin. Dengarkan aku, jangan khawatir. Bahwa aku menemui paman, kata Kincuan lembut. Lang Yuan sedikit terkejut dan menatap Kincuan. Kincuan, jangan terlalu banyak berpikir dan jangan sedih. Kakak akan meminta seseorang untuk membawamu pergi sebentar lagi. Kincuan tersenyum pahit. Lang Yuan sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan memberikan posisi Dewa Sembilan Bunga kepada Lang Yuan. Lang Yuan tertegun dan menatap Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan memiliki posisi formasi dewa, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu kuat. Hatinya tergerak dan wajahnya berseri-seri. Dia tersenyum bahagia. Lang Yuan tiba-tiba merasa seperti dia tiba-tiba tercerahkan. Ada secerca harapan di ujung terowongan. Mungkin Gunung Suci bisa bertahan. Dia segera membawa Kincuan untuk mencari ayahnya. Ayah? Aku membunuh Lin Lin Feng, kata Lang Yuan. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa putrinya membunuhnya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang masuk akal, tetapi dia tidak bisa menyentuh Kincuan. Lin Lin Feng adalah ahli alam surga. Baiklah, membiarkannya hidup akan selalu menjadi bencana. Pria itu berkata. Dia tahu bahwa Lin Lin Feng selalu memiliki niat buruk terhadap putrinya. Dia kesal. Dia seharusnya mengangkat langit untuk putrinya, tetapi sekarang tidak mudah untuk mengangkatnya. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya itu. Ayah, jangan khawatir. Kincuan memiliki posisi formasi dewa. Kita bisa melindungi diri kita sendiri, kata Lang Yuan. Pria itu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan posisi dewa formasi tidak dapat menebusnya. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan tenang. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberi pria itu posisi formasi dewa. Pria itu membeku. Setelah beberapa saat, dia melihat ke Kincuan dan kemudian ke Lang Yuan. Dia tersenyum dan berkata, posisi dewa formasi yang didewakan. Kincuan, kamu benar-benar membuatku penasaran. Paman, apa kekuatan terkuat di sepuluh arah? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa sekte besar memiliki keabadian bumi, tetapi jumlahnya tidak banyak, kata pria itu. Art Celestial sebenarnya adalah pencegah di alam sepuluh arah. Pada dasarnya, mereka tidak akan menunjukkan wajah mereka. Ini adalah sebuah yayasan. Berbicara tentang sekte besar, Tuan, jika tidak ada Art Celestial yang bertanggung jawab, maka tidak akan ada pencegahan. Pria itu telah menyelesaikan alam surgawi, dan dia telah berada di level itu untuk waktu yang lama. Tiga hari kemudian, Kincuan terkejut menemukan jari-jarinya bisa bergerak lagi. Ini adalah awal yang baik. Meskipun Kincuan tahu hanya masalah waktu sebelum dia pulih, dia masih bersemangat. Lang Yuan bahkan lebih bersemangat daripada Kincuan. Dia dengan senang hati memegang tangan Kincuan dan membantu aliran darahnya. Hati Kincuan menghangat. Wanita yang begitu baik telah menyentuh hatinya. Tapi hari ini, sekelompok orang muncul di Gunung Suci. Lang Ji, jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Lin hari ini, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih, kata sebuah suara marah. Kincuan duduk di kursi roda. Lang Yuan mendorong Kincuan keluar. Ayah Lang Yuan sudah membawa orang ke Alun-Alun Gunung Suci. Lang Yuan mendorong Kincuan ke Alun-Alun. Lang Ji, kamu memiliki putri yang baik. Karena kamu membunuh anggota keluarga Lin, izinkan aku membawa putrimu pergi untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Lin, kata seorang pria parubaya, menatap Lang Yuan. Ada jejak fanatisme di matanya. Tutup mata anjingmu. Kincuan berkata dengan dingin. Little Beasterist start, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Beraninya sampah seperti kamu menghinaku. Aku akan membunuhmu dulu. Pria parubaya itu memandang Kincuan dengan dingin, sementara Kincuan balas menatapnya dengan tenang. Lang Yuan berdiri di depan Kincuan. 807. Setelah membunuh Lin Lin Feng, keluarga Lin pasti akan bergerak. Lin Lin Feng adalah bocah manja, tapi dia masih seorang kultifator alam surga dari generasi muda. Mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuknya, dan dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat di keluarga Lin di masa depan. Namun, pria ini berani merancang Lang Yuan. Kincuan tidak mau memaafkannya. Lang Yuan sekarang memiliki pilar pendukung. Bahkan jika Kincuan tidak bisa bergerak, dia masih merasa selama Kincuan ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Ketika dia paling tidak berdaya, dialah yang menariknya keluar dari jurang. Sua-sua. Binatang macan tutul naga muncul di bahu Kincuan. Kekuatan surgawi mata ilahi. Cahaya kemasan menyapu. Pada saat yang sama, naga macan tutul mengeluarkan raungan naga muda. Seekor naga melonjak dari tubuh pria itu. Anggur naga emas. Anggur naga emas Kincuan bermutasi. Itu seperti harta karun dalam kesadarannya, jadi dia bisa menggunakannya dengan pikirannya. Namun, masih ada jeda singkat saat menggunakan Golden Dragon Fin. Itu sangat singkat, tapi selama seseorang kuat, mereka bisa merasakan energinya beriak dan mengelak. Namun, naga dragon leopard bis melambung tidak hanya membuat target tidak bisa bergerak, tetapi juga membuatnya linglung untuk waktu yang singkat. Kali ini bisa menggantikan keterlambatan Kincuans Golden Dragon Fin. Ketika dia sadar kembali, sudah terlambat untuk menghindar. Peng! Golden Dragon Fin melesat ke langit dan melilit pria parubaya itu, mengencang. Kekuatan hidupnya juga cepat terkuras. Pria parubaya itu panik. Dia tidak bisa melarikan diri. Kesadaran Kincuan bergerak, dan pria parubaya itu meninggalkan dunia ini. Langkah Kincuan mengejutkan semua orang. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kembalilah dan beritahu keluarga Lin bahwa tidak peduli siapa itu, aku akan membunuh siapa saja yang melangkah ke Gunung Sein, kata Kincuan acuh tak acuh. Pria itu memandang Kincuan dan tersenyum. Tidak heran putrinya menyukainya. Bahkan jika dia tidak bisa bergerak, dia masih memiliki persona seperti itu. Paman, apakah keluarga Lin memiliki prajurit er celestial? Kincuan memikirkannya dan bertanya. Tidak, jumlah dewa bumi di alam Gunung Suci dapat dihitung dengan satu tangan, kata pria itu. Tahap abadi bumi. Untuk menerobos ke tahap keabadian bumi, diperlukan pil obat khusus. Pil obat ini biasanya hanya ada di tangan segelintir orang. Formula pilnya mirip dengan celestial pil. Namun, itu lebih berharga, lebih langka, lebih sulit dibuat, dan tingkat keberhasilannya lebih rendah. Paman, bisakah kamu menemukan formula untuk Earth Immortal Pil? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Tidak ada resep pil abadi bumi di dunia Gunung Suci. Langji menggelengkan kepalanya. Kincuan mengerti bahwa mereka yang memiliki resep lebih suka mengirim Earth Immortal Pil ke dunia luar daripada memberikan resepnya. Langji pergi setelah beberapa saat. Ada banyak hal di Gunung Suci yang harus dia selesaikan. Langjuan mendorong Kincuan di sekitar Gunung Suci untuk melihatnya. Pada hari ketiga, Kincuan bisa menggerakkan salah satu lengannya. Di malam hari, melihat Langjuan, yang sedang tidur nyenyak di sebelahnya, Kincuan linglung. Dia memeluknya dengan ringan dengan satu tangan, tanpa pikiran jahat. Dia hanya ingin memberikan cinta dan perhatiannya dari lubuk hatinya. Hari-hari ini, dia telah melakukan banyak hal untuknya. Dia menurunkan statusnya untuk melayaninya, memberinya makan, dan memandikannya. Langjuan tanpa sadar bergerak mendekati Kincuan, meringkuk di bawah lengan Kincuan. Langjuan tersipu ketika dia bangun keesokan harinya. Dia menyadari bahwa dia berada dalam pelukan Kincuan. Dengan satu tangan, Kincuan dapat melakukan banyak hal, seperti membalikan badan dan duduk. Apalagi, dia merasa tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Aura maut di tubuhnya sudah berkurang. Langjuan tersipu sedikit dan bangkit. Keduanya sedikit rumit. Mereka telah bersama begitu lama. Langjuan telah mengawasinya selama lima tahun. Setelah bangun, sudah begitu lama. Mereka makan dan tidur bersama begitu lama. Kincuan mengulurkan tangan dan memegang tangan Langjuan dengan erat. Langjuan tersipu sedikit dan menundukkan kepalanya. Kincuan, apa yang kamu lakukan? Aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Kincuan menyadari bahwa dia sedikit gugup ketika berbicara. Langjuan tersenyum dan menatap Kincuan. Jika kamu menyukaiku, maka kamu akan menjadi lebih baik. Mem, aku akan segera sembuh. Hari lain berlalu, lengan Kincuan telah pulih. Langjuan sangat senang. Dia telah mengawasi Kincuan selama lebih dari lima tahun. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Bahkan Kincuan tidak bisa. Ini karena Kincuan telah koma selama lima tahun. Kincuan segera memeluknya. Langjuan bersandar pada tubuh Kincuan. Dia tersipu dan memelototi Kincuan. Matanya yang tenang dan acuh-ta'acuh memiliki keindahan yang tak terlukiskan bagi mereka. Mungkin karena dia melihat Kincuan pulih dengan cepat. Dia tidak keberatan ketika Kincuan memeluknya. Namun, tangannya berada di pundak Kincuan. Dadanya tidak terlalu montok. Itu berat dan sempurna. Itu tiba-tiba ditampilkan di depan Kincuan. Ini karena Kincuan memeluk pinggangnya. Kincuan bisa mencium aroma yang memabukkan. Kincuan bersandar di bantal. Saat ini, keduanya terlihat sangat mesra. Baiklah, Kincuan, lepaskan aku, kata Langjuan lembut. Kincuan tersenyum dan melepaskannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Langjuan sepertinya tidak memiliki perasaan romantis padanya. Dan dia tidak tahu apakah itu cinta sejati atau rasa terima kasih untuknya. Apapun yang terjadi, tidak ada kebencian tanpa alasan, dan tidak ada cinta tanpa alasan. Tidak peduli apa alasannya, cinta adalah cinta. Terlepas dari apakah itu di luar atau di dalam, cinta adalah cinta. Seminggu kemudian, Kincuan bisa berjalan normal. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia sudah 80 persen pulih. Dia akan segera pulih sepenuhnya. Ada sangat sedikit energi kematian yang tersisa di tubuhnya. Itu akan hilang paling lama dalam seminggu. Kincuan tanpa malu-malu memegang tangan Lang Yuan setiap hari. Dia tidak ingin melewatkan wanita yang begitu baik. Lang Yuan sangat senang. Melihat Kincuan menjadi lebih baik, dia membiarkannya memanfaatkannya dan tidak menyalahkannya. Terkadang, dia tidak mengerti mentalitas seperti ini. Jika itu di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Jika itu pria lain, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ketika pria itu melihat Kincuan lebih baik, dia juga dalam suasana hati yang baik. Melihat putrinya begitu bahagia, dia juga bahagia dari lubuk hatinya. Yang R, alangkah baiknya jika kamu bisa bangun. Putri kami akan memiliki pria yang disukainya. Lang Ji memandang Kincuan dan Lang Yuan dari jauh dan bergumam. Satu minggu lagi berlalu. Ketika energi kematian terakhir menghilang dari tubuh Kincuan, energi di tubuhnya mengalir keluar dan beredar di sekitar tubuhnya. Hong, alam surga tingkat tujuh. Dia menerobos. Kincuan tertegun. Apakah ini menghancurkan dan membangun? Tubuhnya benar-benar pulih. Kincuan menghela nafas panjang. Dia merasa seperti terlahir kembali. Dia tiba-tiba merasa dunia lebih cerah dari sebelumnya. Seluruh mentalitasnya berubah. Lang Yuan, yang sedang berjalan, tersenyum saat melihat Kincuan seperti ini. Kincuan muncul di samping Lang Yuan dalam sekejap dan menggendongnya. Dia memeluknya erat-erat seolah-olah dia sedang memeluk harta paling berharga di dunia. Dia melonjak dan melewati Sein Mountain. Kecepatan langkah sembilan istana Yin yang melintasi dunia terlalu cepat. 908. Lang Yuan bisa merasakan emosi Kincuan. Dia menutup matanya sedikit dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Senyumnya seperti peri. Kincuan kebetulan melihatnya kali ini. Pada saat itu, dia benar-benar terpana. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kecantikannya saat ini. Seolah merasakan tatapan Kincuan, Lang Yuan memiringkan kepalanya dan membenamkan seluruh wajahnya di pelukan Kincuan. Dia tersipu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membenamkan wajahnya di pelukan pria. Aroma segar dan alami bahkan membuatnya sedikit mabuk. Sepertinya itu semacam kenikmatan. Hari sudah sore ketika mereka kembali ke Gunung Suci. Lang Ji juga sangat senang melihat mereka berdua kembali. Lang Yuan tersipu ketika dia melihat ayahnya menatapnya. Ini karena Kincuan masih memegang tangannya. Dia berjuang sedikit tetapi menyadari bahwa Kincuan tidak akan melepaskannya. Lang Ji tersenyum saat melihat penampilan gadis kecil putrinya. Putrinya telah dewasa dan pada akhirnya harus menikah dengan seseorang. Dapat menemukan suami yang memuaskannya juga merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidup. Kincuan, aku akan menemui ibu. Lepaskan. Lang Ji memelototi Kincuan dan berkata. Ibu, Kincuan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Lang Yuan menyebut ibunya. Ya, dia sudah lama tertidur. Aku akan menemui ibu dulu. Kata Lang Yuan. Aku akan pergi bersamamu. Kata Kincuan. Lang Yuan ragu sejenak tapi tidak menolak. Dia pergi ke rumah es bersama Kincuan. Kincuan melihat wanita di peti mati es dan luka-lukanya. Itu benar-benar terlalu serius. Vitalitas organ internalnya telah terputus. Untuk menyembuhkannya, dia membutuhkan semacam harta dan keterampilan medis yang kuat. Lima warna buah kehidupan. Kincuan tiba-tiba teringat pada lima buah kehidupan berwarna dan ular peribunga yang dia lihat di Istana Rahasia Naga Kilin. Dan di mana dia mendapat masalah dan berakhir di sini. Tapi dia tidak memiliki buah kehidupan lima warna. Permaisuri Kian. Dia bisa pergi ke Permaisuri Kian. Dia bertanya-tanya apakah Permaisuri Kian telah mengambil buah kehidupan lima warna itu. Namun, krisis di Gunung Suci belum terselesaikan, jadi dia tidak bisa pergi sekarang. Masih ada lima tahun lagi. Dia tidak tahu apakah ada lagi buah kehidupan lima warna. Apakah mereka telah dipilih? Kincuan tidak yakin. Kincuan tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia tidak ingin mengecewakan Lang Yuan dan putrinya, kecuali dia mendapatkan buah kehidupan lima warna terlebih dahulu. Surga membantu yang layak. Kakak, kamu orang yang sangat baik, jadi kamu pasti akan diberi hadiah. Ibu kita pasti akan bangun, aku bersumpah. Kincuan menghiburnya. Huff. Ini ibuku. Lang Yuan memelototi Kincuan dan tertawa. Keluarga Lin tidak bergerak, tetapi Kincuan tahu bahwa semuanya tidak akan sesederhana itu. Mereka tidak akan membiarkan ini pergi. Oleh karena itu, tidak bergerak bukanlah hal yang baik. Ini adalah tanda akan terjadi badai. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir. Dia mendirikan barisan besar di Gunung Suci. Kemudian, Kincuan mulai membuat pil, meninggalkan beberapa binatang buas. Kincuan ingin meramu pil bodi. Buah bodi. Biasanya, orang akan menggunakannya segera setelah mendapatkannya. Tentu saja, Kincuan tidak akan melakukan itu. Bagi Kincuan, itu akan menyianyiakan pemberian Tuhan. Setelah makan buah, seseorang sebenarnya bisa menyerap kurang dari 10% energinya. Bahkan jika seseorang makan lebih sedikit, itu akan sia-sia. Meramu bodi pil tidak memerlukan resep, karena buah bodi adalah bahan utamanya. Sisanya bisa menyatu sendiri. Beberapa resep di laut kesadaran Kincuan lebih cocok. Plus, dia punya banyak bahan berharga. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk meramu pil bodi. Itu adalah barang yang sangat berharga. Kincuan menyuruh Lang Yuan untuk tidak meninggalkan Gunung Suci. Kincuan telah meminta beberapa tracer bis untuk menjaga barisan. Hampir tidak mungkin bagi lawan untuk memecahkan barisan, kecuali mereka adalah earth immortal yang benar-benar menakutkan. Kemudian, mereka menunggunya keluar. 7 x 7, 49 hari. Ding! Suara renyah terdengar. Kincuan menghela nafas panjang. Kali ini, Kincuan kehilangan banyak berat badan setelah meramu pil bodi. Kincuan membuka Chaos Furnace. Ada sembilan pil bodi. Mereka seukuran ibu jari dan bersinar dengan lingkaran warna-warni. Halo itu sangat redup dan tampak seperti sebuah karya seni. Mereka memancarkan energi spiritual yang kuat. Dia memasukkannya ke dalam botol batu giyok putih dan keluar dari barisan. Setelah pergi, dia kembali ke halaman kecil dan melihat lukisan Lang Yuan di pavilion. Ketika dia keluar, Kincuan melihat bahwa susunan itu utuh dan tahu bahwa tidak ada yang terjadi. Saat dia berjalan mendekat, Lang Yuan merasakan bahwa Kincuan tertegun. Dia meletakkan sikat di tangannya dan berkata, Berat badanmu turun. Apa yang kamu lukis? Kincuan tersenyum dan menarik Lang Yuan ke pavilion. Itu adalah lukisan pemandangan. Ada gunung dan air, dan ada kicauan burung dan harum bunga. Matahari dan bulan muncul bersamaan. Di lukisan itu, ada sungai yang begelombang, dan di sungai itu ada perahu besar. Lukisan itu telah mencapai akhir dan diinterupsi oleh Kincuan. Kincuan mengambil kuasnya dan mulai memperindah lukisan itu, mengecat tulang, mengecat roh. Kincuan menambahkan beberapa tangkai bunga dan tanaman untuk memperindah lukisan itu. Pesona itu terlihat jelas di atas kertas, terutama kelinci kecil di rerumputan. Itu sangat kecil, tetapi memiliki efek menambahkan sentuhan akhir, membuat lukisan itu menjadi hidup dalam sekejap. Saudari Yuan, apakah ada yang terjadi baru-baru ini? Kincuan bertanya. Tidak, keluarga Lin datang sekali, tetapi mereka tidak dapat merusak susunannya, jadi mereka pergi. Ini, Sister Yuan, ini untukmu. Itu tergantung pada keberuntunganmu, kata Kincuan. Pilbodi. Ini adalah pilbodi, tetapi jika ada yang beruntung, mereka dapat menembus ke tahap surgawi bumi. Lang Yuan berada di tahap lengkap tahap surgawi, dan Gunung Sein memiliki sumber daya. Ketika Kincuan mendapatkan buah bodi, dia ingin memurnikan pilbodi untuk menerobos ke tahap surgawi bumi. Sayangnya, hanya ada sembilan, itu terlalu sedikit. Sudah lima tahun sejak alam rahasia Dragon Kilin dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Mungkin lain kali dibuka, dia akan berada di sini lagi. Saat itu, dia bisa masuk lagi untuk mendapatkan buah bodi lagi. Lang Yuan sangat mempercayai Kincuan, jadi dia bahkan tidak bertanya apa pil itu dan hanya memakannya. Tiga hari kemudian, bumi bergerak berirama. Kincuan bisa merasakan energi menakutkan di bumi berkumpul menuju Lang Yuan. N, dia akan berhasil. Tahap surgawi bumi, tahap surgawi bumi. Meskipun dibesar-besarkan, itu berarti sangat kuat. Lang Ji merasakan gerakan itu dan bergegas mendekat. Dia bingung saat melihat Kincuan. Paman, sister Yuan akan menerobos. Kata Kincuan. Terobosan. Lang Ji sedikit bingung. Putrinya sudah berada di tahap lengkap tahap surgawi, dan dia akan menerobos lagi. Panggung surgawi bumi. Sebenarnya, dia sudah yakin. Karena kekuatan bumi di bawah kakinya, energi spiritual bumi berkumpul menuju Lang Yuan. Baru saat senja, Lang Yuan keluar. Kincuan tertegun. Earth Celestial Stage, kata Celestial, tidak semudah itu. Bahkan lebih sulit untuk menerobos ke Earth Celestial Stage. Kalau tidak, jumlah Earth Celestial di sepuluh arah dunia dapat dihitung dengan jari, dan kebanyakan dari mereka sudah tua. Lang Ji tertegun. Ini, ini adalah tahap surgawi bumi. Jika Sein Mountain memiliki Earth Celestial Stage, lalu apa yang harus ditakutkan? Putrinya sendiri telah menjadi Earth Celestial Stage, dan dia tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Lang Yuan, yang berada di tahap surgawi bumi, terlihat semakin surgawi. Di antara gerakannya, seutas energi surgawi mengelilinginya, Kincuan yang memukau. 909. Sangat cantik. Lang Yuan linglung saat melihat Kincuan dan ayahnya. Tentu saja, Lang Ji linglung karena putrinya telah menjadi Earth Celestial. Kincuan linglung. Bisa juga dikatakan bahwa Lang Yuan telah menjadi Earth Celestial. Lang Ji tertawa terbahak-bahak dan baru berhenti setelah beberapa lama. Lang Yuan telah membuat terobosan. Kincuan menyisakan waktu untuk ayah dan putrinya. Dia pergi untuk memasak dan merayakan. Tidak lama kemudian, Lang Yuan datang untuk membantu Kincuan. Dia telah makan masakan Kincuan sebelumnya dan mencium aroma yang familiar. Seharusnya rasanya lebih enak dari sebelumnya. Lang Yuan tidak tahu bahwa dia telah membuat terobosan. Dia bahkan tidak bertanya apapil itu atau apa efeknya. Dia tidak menyadarinya sampai saat dia membuat terobosan. Kincuan, terima kasih. Lang Yuan berjalan ke Kincuan sambil tersenyum. Kamu merawatku selama lebih dari lima tahun. Tanpamu, aku akan mati. Aku bahkan tidak berterima kasih, dan sekarang kamu berterima kasih padaku. Kincuan menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap Lang Yuan. Lang Yuan melihat ekspresi serius Kincuan. Dia tersenyum dan berjalan ke arahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbisik di telinganya. Aku menyukaimu. Lang Yuan tersipu dan meninggalkan dapur. Kincuan kembali sadar dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia sangat gembira. Wanita ini mengatakan bahwa dia menyukainya. Kata-kata ini sangat berharga. Tidak ada cinta tanpa alasan. Jadi Kincuan tidak peduli apa yang dia sukai darinya. Selama dia menyukainya, dia bahagia. Kincuan tidak ingin melepaskan wanita sebaik itu. Dia memikirkan hari-hari ketika dia tidak bisa bergerak dan banyak hal terjadi. Dia dalam keadaan linglung. Dia bahkan lebih bertekad untuk tidak melepaskan wanita sempurna ini. Kincuan dengan cepat mengeluarkan piring dan mengisi meja dengan piring untuk mereka bertiga. Kincuan membuka sebotol anggur prem. Chuaner, kamu bisa membuat Earth Celestial Peels. Langji bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat bingung karena sebelumnya, ketika Kincuan bertanya kepadanya tentang formula peel dari Earth Immortal Peel, seharusnya tidak mungkin untuk meramu Earth Immortal Peel. Kincuan tahu bahwa dia pikir dia telah memberi Lang Yuan peel Earth Immortal. Kincuan menggelengkan kepalanya dan memberikan peel bodi ke Langji. Paman, ini adalah peel bodi yang digunakan saudari Yuan. Namun, menerobos ke tahap keabadian bumi juga bergantung pada keberuntungan dan takdir. Ini terlalu berharga. Aku akan lulus, tapi kamu harus menyimpannya. Langji berkata dengan tegas. Kincuan terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Orang harus tahu bahwa daya pikat bodi peel bagi seorang seniman bela diri tidak kurang dari daya pikat makhluk surgawi yang tiada taranya bagi seorang iblis seks. Langji mampu menahannya, yang menunjukkan bahwa suasana hatinya luar biasa. Paman, meski tidak banyak, aku masih bisa menyimpan satu untuk diriku sendiri. Paman, tidakkah kamu ingin mencobanya? Jika kamu menerobos ke tahap keabadian bumi, kamu akan melangkah ke dunia baru. Pada saat itu, saudari Yuan akan mendapat dukunganmu, dan tidak ada yang berani menggertaknya. Kincuan tersenyum dan mendorong peel bodi di depannya. Kali ini, Langji tidak menolaknya. Dia menerimanya dengan penuh semangat dan menatap kincuan sambil tersenyum. Kemudian mereka mulai makan dan minum. Enak, enak, hem, anggur ini juga enak, enak banget. Setelah makan, Langji pergi dengan gembira. Hanya kincuan dan Lang Yuan yang tersisa. Setelah membersihkan piring, mereka merasa sedikit canggung. Ini malam. Dulu, mereka tidur bersama karena kincuan tidak bisa bergerak. Sekarang, kincuan telah pulih sepenuhnya. Cahaya bulan seperti air, dan dengan lilin di ruangan itu, semuanya begitu indah. Saudari Yuan, carikan aku kamar. Kata kincuan sambil tersenyum. Lang Yuan mengalah, tapi sepertinya ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan membawa kincuan ke sebuah ruangan. Kedua ruangan itu dipisahkan oleh tembok. Tempat tidurnya baru, dan semuanya sudah siap. Kincuan, istirahatlah lebih awal dan tidur yang nyenyak, kata Lang Yuan sambil tersenyum dan pergi. Malam itu, Lang Yuan menderita insomnia. Hari-hari ini, kincuan selalu berada di sisinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak bisa tidur. Sebenarnya, seorang seniman bela diri hanya perlu tidur selama satu jam sehari. Bahkan jika mereka tidak makan, minum, atau tidur selama setengah bulan, mereka masih bisa bertahan. Tetapi jika mereka ingin tidur, mereka masih bisa tertidur dengan mudah. Lang Yuan benar-benar tidak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dia akan melihat sosok kincuan. Dia melempar dan berbalik. Akhirnya, dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Berdiri di koridor loteng, dia melihat bulan yang cerah di langit. Setelah menerobos ke art Celestial Stage, ada perubahan halus di hatinya. Aura acu-ta'acu terhadap semua makhluk hidup menjadi semakin kesepian dan sombong. Ini datang dari jiwa, dan ini semacam kodrat. Kincuan berjalan ke sisinya, menatap sosoknya, dan mendesah pelan. Lang Yuan berbalik dan melihat kincuan. Dia melamun dan tidak merasakan kedatangan kincuan. Ini berarti kultivasi kincuan sangat kuat, atau Lang Yuan tidak waspada terhadap kincuan. Kamu belum tidur selama berhari-hari. Kenapa kamu tidak tidur sebentar? Lang Yuan berkata dengan lembut. Saya pergi. Kincuan berkata dengan lembut. Lang Yuan hanya bisa menggigil. Dia menatap kincuan. Saat itu, di bawah sinar rembulan, wajah cantiknya sedikit pucat. Kincuan berkata dengan cepat, ada yang harus kulakukan. Aku akan kembali setelah selesai. Melihat betapa pucatnya dia, kincuan mau tidak mau meraih tangannya dan memegangnya rat-rat. Itu hangat dan halus, dan tangannya berkilau. Melihat tatapan hangat kincuan, Lang Yuan melemparkan dirinya ke pelukan kincuan. Kincuan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lang Yuan kehilangan kendalis seperti ini. Kincuan, maukah kamu menghilang dari duniaku? Aku takut pada hari itu, kata Lang Yuan lembut. Tidak, aku masih ingin kamu menjadi wanitaku. Bagaimana kamu bisa menghilang? Kincuan tersenyum. Aku tidak akan menjadi wanitamu, gumam Lang Yuan pelan. Kincuan tahu bahwa butuh waktu untuk mencapai langkah itu. Lagi pula, Lang Yuan berbeda dari wanita biasa. Kincuan, aku tidak bisa tidur sendirian. Lang Yuan berkata dengan lembut. Kincuan membawanya kembali ke kamarnya. Begitu saja, Lang Yuan dengan cepat tertidur. Berbaring dilekukan lengan Kincuan, dia tertidur dengan damai. Kincuan sebenarnya juga sangat mengantuk. Dia tertidur dalam keadaan linglung. Ketika dia bangun keesokan harinya, di luar sudah cerah. Kicau burung yang renyah bisa didengar. Kincuan membuka matanya. Lang Yuan sudah bangun dan sedang menatapnya. Ketika Kincuan membuka matanya, dia segera menutupnya. Dia hanya tersipu. Kincuan merasa lucu bahwa wanita ini memiliki sisi yang imut. Dia mengulurkan tangan dan menggaruk hidungnya yang indah. Lang Yuan membuka mata yang memikat Kincuan. Dia tersenyum dan berkata, Pagi. Pagi. Konon wanita di pagi hari, terutama yang baru bangun tidur, malas dan anggun. Mereka yang paling cantik. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka cantik. Jika mereka adalah wanita cantik yang mengandalkan pemerah pipi dan bedak, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Kulitnya seperti batu giyok, begitu halus sehingga seolah-olah bisa dipatahkan oleh angin sepoi-sepoi. Keharuman tubuhnya yang samar lembut dan harum, dan siapapun yang menciumnya akan merasa sangat energi. Setelah sarapan, Kincuan bersiap untuk pergi. Dia ingin menemukan permaisuri kian dan melihat bagaimana keadaannya. Dia juga ingin melihat apakah dia memiliki buah kehidupan lima warna. 910 Saudari Yuan, ayo kembali. Tunggu aku dan aku akan memberimu kejutan lain kali. Kincuan tersenyum. Lang Yuan memandang Kincuan dan membantunya menyesuaikan kerahnya. Dia menurunkan bulu matanya dan terlihat lembut. Dia anggun, menyendiri, seperti peri, dan jauh. Ini adalah wanita cantik yang membuat orang merasa seperti berada dalam mimpi. Seolah-olah mereka bukan dari dunia yang sama. Kincuan mencoba yang terbaik untuk mendekat tetapi dia masih tidak bisa merasakan kehadirannya. Ia seperti berada dalam mimpi. Kincuan memeluknya erat-erat dan tidak mengatakan apa-apa. Hati-hati, aku akan menunggu kejutanmu lain kali. Lang Yuan memeluk leher Kincuan dan tersenyum. Giginya seperti batu giyok, dan senyumnya yang bersinar begitu indah hingga menenggelamkan Kincuan. Dia jarang memiliki senyum seperti itu, dan itu membuat Kincuan merasa seperti sedang tenggelam, tapi itu adalah perasaan yang sangat bahagia. Kincuan menganggup dan melepaskan Lang Yuan, Saudari Yuan, hati-hati. Lang Yuan melambaikan tangannya dan tubuh Kincuan semakin jauh sampai menghilang. Kincuan mendirikan gerbang surga di kaki gunung Sein. Karena disinilah dia dilahirkan kembali dan Lang Yuan ada di sini, dia tidak ragu untuk mendirikan gerbang surga di sini. Dia meninggalkan Sein Mountain World dan memasuki sembilan tanah. Sembilan tanah dan sepuluh arah dunia bersebelahan. Kincuan menuju ke tanah naga langit untuk menemukan permaisurikian. Dengan Flower Virus Nake, tak seorang pun di Sky Dragon Land bisa menyakitinya. Tak seorang pun di Sembilan Tanah bahkan bisa mengancamnya. Meskipun ada tanah yang kuat dan lemah di Sembilan Tanah, tidak ada keberadaan alam surgawi bumi. Dengan begitu, kekuatan permaisurikian bisa menjadi yang tertinggi di Sembilan Tanah. Siapa yang tahu bagaimana keadaannya sekarang? Semakin dekat dia ke tanah naga langit, Kincuan semakin bersemangat. Seratus bunga kota surgawi. Seratus dinasti bunga. Ketika Kincuan melihat kota terindah di Sembilan Tanah, dia sangat bersemangat. Sudah lima tahun, lima tahun sejak dia datang ke sini. Rasanya sangat aneh. Kincuan tidak pergi mencari permaisurikian dan malah pergi ke keluarga Rong. Keluarga Rong masih merupakan keluarga besar, dan bahkan lebih agung dari sebelumnya. Kincuan berdiri di pintu masuk keluarga Rong, dan ketika penjaga melihat Kincuan, ekspresinya sangat berubah. Seolah-olah dia telah melihat hantu, dan dia bertemu dengan keluarga Rong. Kincuan tidak mengerti. Segera, pertemuan kemuliaan mulai habis. Ketika dia melihat Kincuan, dia tertegun. Matanya memerah saat dia pergi ke Kincuan dan memberinya pelukan beruang. Kak, kamu masih hidup. Kincuan sangat tersentuh. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata Glory datang dari lubuk hatinya. Dia juga menepuk Glory dan tersenyum pahit. Ceritanya panjang. Aku tidur selama lima tahun. Bagus, bagus, hahaha. Glory tertawa sinting dan menarik Kincuan masuk. Sangat cepat, Kincuan mengerti apa yang terjadi saat itu. Tian Longxi, Tuan Muda Jian, dan pemuda dari dinasti Harimau Ganas telah bekerja sama untuk menggunakan segel kematian untuk melukai Kincuan. Permaisuri Kian membunuh mereka bertiga di tempat dan tentu saja, tiga dinasti lainnya tidak senang. Mereka bekerja sama untuk menghadapi seratus bunga dinasti tetapi Permaisuri Kian kuat dan bersama dengan ular langit bunga, mereka tidak dirugikan. Pada akhirnya, masalah itu tidak terselesaikan tetapi berita kematian Kincuan di alam rahasia Dragon Kilin menyebar. Setelah kembali, tidak ada yang berani menyebut nama Kincuan. Permaisuri Kian juga sepertinya sudah melupakan Kincuan. Ketika Permaisuri Kian mendengar bahwa Kincuan telah meninggal, dia memuntahkan darah dan sangat kesakitan hingga dia hampir menjadi gila. Dia membunuh puluhan orang dari tiga dinasti. Tapi setelah kembali, dia sangat tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Glory tidak mengerti tapi dia tidak berani bertanya. Tidak ada yang berani bertanya. Jadi seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap melupakannya. Sudah lama sejak seseorang menyebut nama Kincuan. Setelah berbasa-basi, Kincuan bersiap untuk bertemu Permaisuri Kian. Rong Yao mengangguk. Dia tidak siap untuk pergi tetapi sekarang situasinya istimewa, dia tentu saja harus membawa Kincuan ke istana. Sangat mudah bagi Glory untuk bertemu Permaisuri Kian. Jadi Permaisuri Kian muncul dengan sangat cepat. Ketika Kincuan melihat Permaisuri Kian, dia merasa sedikit masam. Wanita ini telah kehilangan banyak berat badan dan merasa kurus. Ketika dia melihat Glory, dia tersenyum tipis. Kepala keluarga Rong ada di sini. Seolah-olah dia tidak melihat Kincuan. Kincuan tertegun. Glory juga tertegun. Tuanku, Kincuan sudah kembali. Glory secara khusus menyingkir. Dia tidak melakukannya di depan Kincuan tetapi langkah ini khusus untuk memberitahu Permaisuri Kian bahwa ini adalah Kincuan. Kincuan, siapa Kincuan? Permaisuri Kian tertegun dan melihat ke arah Kincuan. Kincuan melihat tatapan Permaisuri Kian dan jantungnya berdebar kencang. Karena yang dia lihat di matanya hanyalah kehilangan, ketidaktahuan dan tidak lagi memiliki keakraban dari sebelumnya. Tuanku, dia adalah Kincuan. Dia tidak mati di alam mistik Dragon Kilin dan dia kembali. Glory buru-buru berkata. Permaisuri Kian mengerutkan kening dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, alam mistik Dragon Kilin. Dia tidak mati. Siapa dia? Apa yang telah terjadi? Glory tertegun. Kincuan akhirnya mengerti. Dia telah kehilangan ingatannya. Kincuan adalah seorang dokter ilahi dan dia telah melihat gejala masalahnya. Pada saat itu, ketika dia mengetahui bahwa Kincuan sudah mati, dia muntah darah dan hampir gila. Dia terlalu kesakitan dan pukulan mentalnya terlalu berat untuk dia tanggung. Tubuh setiap orang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu sama untuk tubuh dan pikiran. Kehilangan ingatannya adalah bentuk perlindungan diri dan juga bentuk penyembuhan diri secara mental. Untuk bertahan hidup, dia secara alami akan melupakan segalanya tentang Kincuan. Hanya cinta sejati yang bisa menyebabkan situasi seperti itu. Ini adalah kelupaan permanen. Kincuan tersenyum pahit dan tertegun di tempat. Apakah ia harus senang atau sedih? Kincuan masih sangat sedih. Tidak ada cara untuk mengobati situasi ini. Bahkan jika Kincuan adalah seorang dokter ilahi, itu tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih dan kemungkinan pemulihannya sangat rendah. Glory masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kincuan menghentikannya. Saudaraku, dia kehilangan semua ingatannya tentang aku. Glory secara alami melihatnya juga. Pantas saja Permaisuri Kian tidak tampak sedih setelah dia kembali dan tidak menyebut-nyebut Kincuan lagi. Bahkan ketika orang membicarakan Kincuan, dia tidak banyak bereaksi. Kincuan agak bingung. Dia adalah orang asing baginya sekarang. Orang asing ingin mendekati Permaisuri Kian dan memenangkannya kembali, tetapi bahkan Kincuan tidak memiliki kepercayaan diri. Apa yang terjadi? Katakan padaku, keluarga Rong, kata Permaisuri Kian. Glory berkata sambil tersenyum, Tuanku, jika saya mengatakan bahwa Anda kehilangan sebagian dari ingatan Anda, apakah Anda akan mengatakan bahwa saya gila? Permaisuri Kian tidak segera menjawab. Dia memandang Glory dan kemudian ke Kincuan. Setelah beberapa saat, dia melihat Kincuan dan berkata, Kamu Kincuan itu. Siapa kamu bagiku? Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, Glory memberitahunya tentang alam rahasia Jiwanaga. Permaisuri Kian tersenyum. Sangat menarik. Master Klanrong, jika bukan karena fakta bahwa saya tahu Anda adalah orang yang dapat diandalkan dan banyak orang dapat memverifikasi apa yang Anda katakan, saya hampir akan mempercayai Anda. Tapi saya benar-benar tidak mengenalnya. Bisakah kamu mengingat South Sea City? Bisakah Anda mengingat pavilion masakan kekaisaran? Bisakah Anda mengingat keluarga Kin di South Sea City? Apakah Anda tahu King King? Saya bibi King King, bibi kandung saya, kata Kincuan perlahan. Terima kasih telah menonton!